Selanjutnya Ketua LPNW, LPNK Kecamatan Kedasari Sebanyak 22.935 warga pelayan masyarakat kini telah tercover BPJS Ketenagakerjaan oleh pemerintah kota Surabaya. Secara simbolis, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada sejumlah perwakilan warga pelayan masyarakat di halaman Balai Kota Surabaya. Hal ini merupakan upaya Pemkot Surabaya dalam memberikan jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada warga pelayan masyarakat. Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan bahwa warga kota pahlawan telah tercover BPJS Kesehatan karenanya warga dapat berbuat secara gratis dengan menggunakan KTP Surabaya. Namun ketika ada hal-hal yang di luar kesehatan seperti kecelakaan saat bekerja, maka Pemkot Surabaya berkomitmen untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh warga pelayan masyarakat. Warga Surabaya ini sudah tercover oleh BPJS Kesehatan untuk seluruhnya, untuk KTP. Tetapi ketika ada hal-hal yang di luar kesehatan seperti ketika mereka bekerja itu ternyata tidak bisa di cover oleh BPJS Kesehatan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan untuk menarik contohnya seperti kecelakaan, jatuh. Sehingga tidak bisa BPJS Kesehatan harus membayar. Disitulah saya mengatakan bahwa semua manusia, semua makhluknya Gusti Allah yang ada di Surabaya, Singkat TP Surabaya yang dia itu bekerja untuk kepentingan umat seperti RT, RW, LPMK, MUDIN, terus habis itu MARBET, apapun lah yang untuk kepentingan umat yang bisa menciptakan cinta dan kasih sayang di Surabaya itu dibangun, maka kami berikan BPJS Kesehatan Kekerjaan. Hingga saat ini sebanyak 65.313 warga pelayan masyarakat telah 100 persen mendapat perlindungan penuh BPJS Ketenaga Kerjaan. Di antaranya 27.804 kadar Surabaya hebat, 3.925 tenaga pendidik paut, serta 10.649 ketua RT, ketua RW, dan ketua LPMK. Stari Setia, Surabaya TV